Pernahkah kamu melihat ornamen berbentuk bola yang ada di sisi atau bersebelahan dengan jalan raya? Mengutip dari unggahan akun Twitter resmi Kementerian PUPR, bola-bola itu ternyata bernama BOLAR. BOLAR awalnya merupakan tiang atau tonggak yang digunakan sebagai tambatan saat kapal akan berlabuh. Namun saat ini beralih menjadi salah satu hiasan baru di trotoar. Lantas bagaimana fungsi dari bola-bola itu jika ditaruh di trotoar jalanan? BOLAR ditaruh ke area trotoar dengan tujuan membuat nyaman dan aman pejalan kaki menggunakan trotoar. Sehingga pejalan kaki tidak terganggu oleh pengendara motor. Oleh karena itu, BOLAR sebaiknya tidak untuk diduduki atau bahkan dijadikan tempat untuk berfoto. Tak jarang, BOLAR juga ditemukan dalam bentuk lain. Sebab bentuk BOLAR bisa disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan masing-masing kawasan. Pasalnya tidak ada aturan khusus yang membatasi kreativitas pemerintah setempat untuk menghias trotoar dengan BOLAR berbagai bentuk. BOLAR sendiri memiliki aturan pada pemasangan, yakni dimensi BOLAR adalah diameter 30 cm dengan ketinggian 0,6 hingga 1,2 meter. Sementara itu, jarak penempatan BOLAR disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi tidak boleh dari 1,4 meter antar BOLAR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!